tenki no ko atau weathering with you dan gue baru nonton itu film setelah seminggu itu film di bioskop ya ada telat mungkin gue ya tapi gimana lagi gitu loh sibuk gimana juga ya 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 urusan orang dewasa lah intinya mah gue pernah nonton dan gue rasa kalau gue pengen nge-review itu biasa-biasa aja mungkin udah telat gitu ya jadi ya gue pikir kenapa nggak spoiler review gitu loh review berspoiler ya BTW buat kalian yang belum nonton jangan nonton dulu gitu mungkin terserah sih adanya kenapa gue bikin spoiler review ya itu karena tadi mungkin udah banyak yang review biasa dan ini film juga pas ini video di rekam itu udah seminggu ada di bioskop jadi gue rasa sebagian mungkin udah banyak yang nonton ya oke nih jadi ceritanya ini gue bakal review mulai dari awal tuh kayak sistematis gitu lah dari artnya ya visual gitu loh terus ke cerita ke musik ke karakter gitu loh gimana lah ngertilah empat poin ini lah intinya gitu loh yang semacam fundamental untuk sebuah anime ya apalagi film gitu loh oke nih dari awal lagi nih ya dari awal aja nih jadi BTW Tenki no Ko ini adalah karya terbaru dari sutradara Makoto Shinkai yang kalian tahu itu dari filmnya Kimi no Nawa ya 3 tahun lalu mungkin ya terus diproduce produsernya itu Genki Kawamura penulisnya sendiri Makoto Shinkai lagi ya dan kebanyakan itu juga di banyak yang sama lah dari Kimi no Nawa itu sendiri perusahaan produksinya komiks gitu kan kalau sesuai film terus storying distributernya Toho lagi gitu loh kebanyakan film Jepang juga kan dan musiknya red beams lagi gitu loh ya BTW kenapa gue apa banyak kaitin ke Kimi no Nawa ya gimana lagi film terakhirnya Makoto Shinkai sebelum Tenki no Ko kan Kimi no Nawa gitu loh mau gue banding-bandingin juga mau nggak dibanding-bandingin juga nggak susah gitu loh oke nih jadi pertama visualnya uh visualnya bagus banget yang pasti ya terutama di Tenki no Ko ini karena settingnya kota bukan kayak Kimi no Nawa itu di kota terus ke desa tapi kebanyakan di desanya sendiri berasa di Tenki no Ko ini punya style sendiri ya bagus banget dan rada gloomy karena settingnya itu hujan terus ya di Tokyo nya itu hujan terus di kota besar karena ya di plotnya itu sendiri Jepangnya itu lagi sedang mengalami periode cuaca yang sangat buruk ya hujan terus gitu kan nggak pernah cerah dan gue rasa dari visualnya itu dan apalagi ini masih ini BTW nih Nah jadi untuk menjelaskan itu gue bakal ceritain satu scene gitu ada satu scene dimana dua karakternya itu sih hodaka sama Hina di tengah-tengah terus kameranya itu pending coy bayangin kamera pending di animasi 2D gitu dan modelnya dua model karakternya ini kagak pake 3d-c gitu tuh keren banget menurut gue dari melihat itu aja gitu mungkin atmosfernya juga ngebantu juga ya dari visualnya ini karena gue bilang tadi gloomy beda banget kayak film-film Makoto Shinkai sebelumnya ya kalau pas lagi cerah tuh cerah banget beda dah pokoknya siang-malem gitu loh bagus gitu rada kontras gitu dia main visualnya ya ya gimana lagi gitu loh karakternya Makoto Shinkai gimana sih jangan diragukan gitu terus lanjut ke ke musiknya dulu deh musiknya itu Redwim's ya dari semua apa semuanya itu kebanyakan diri Redwim sendiri di soundtracknya juga dia kali ini dibantu oleh beberapa penyanyi sendiri atau bukan dari Redwim's nya ya dia featuring banyak gitu lumayan dari yang terkenalnya itu yang Great Escape itu loh itu vokalisnya dari bukan dari Redwim's doang gue lupa nama ininya nama yang nyanyinya itu yang cewek itu loh pokoknya ya kalau dibilang sih soundtracknya sendiri rada kurang memorable lah gimana ya menurut gue selain Great Escape sendiri gue rada kurang inget gitu yang lain ya rada sayang banget gitu cuma tapi kalau buat BGM nya sendiri tuh mendukung banget deh mendukung ke filmnya banget ya terus lanjut ke karakternya dulu deh karakternya itu sendiri ya ada hodaka Morishima itu karakter utamanya terus Hina Amano yang si Tenki no Konya itu ya dari desain karakternya sendiri sih oke oke banget ya mungkin lebih apa ya jadi karya-karya sebelumnya si Makoto Shinkai sendiri di apa Tenki no Koi ini tuh lebih ke moe-moe banget ya menurut gue aja sih mungkin apa menurut opini gue lah dan sifat-sifat karakternya sendiri ya oke banget lah apa ya ibaratnya tuh nggak one dimensional lah kayak orang meneran ya apalagi si Keisuke san tuh gue suka banget terus ya beberapa set karakternya tuh kayak yang gue bilang tadi Keisuke san Nasumi san gitu kan terus sama adeknya si itu si Hinan yang namanya Nagi itu dia si Nagi itu tuh playboy ya biarpun masih kecil tuh lucu banget lah lucu aja gitu gue liatnya dan apa ya si dua cewek yang suka ngedeketin si Nagi itu BTW nih fun fact aja ya Ayane sama Kana namanya ya yang satu Ayane itu ternyata pengisir suaranya itu Ayane Sakura dan yang namanya Kana itu isi suara oleh Hana Zawakana itu tuh apa ya lucu aja gitu loh mungkin semacam Kameo ya Kameo dari ini pengisir suara lucu aja gitu terus lanjut ke ini ya Oh ya ini lupa gue ngomong ngomong jadi di Tenki no Ko ini ada Kameo juga dari karakter Kimi no Nawa ya si Taki sama Mitsuha si Takinya itu jadi masih ini masih pelajar terus si Mitsuha itu kerja di semacam toko ini ya toko priasan itu oke banget menurut gue menyisipkan sendiri apa menyisipkan sedikit-sedikit gitu loh dari film-film sebelumnya mungkin nanti juga bakal ada Makoto Shinkai cinematic universe gitu loh lucu mungkin ya oke lanjut ke cerita nih ceritanya itu tentang si Hodaka ini orang apa ya remaja desa yang ke kota gitu loh dia kabur dari rumah lintinya terus ketemu sama ke sukesan ya jadi di kerja sama ke sukesan sebagai penulis terus akhirnya ujung-ujungnya tapi ketemu sama si Hina dan di side plotnya itu ada di satu poin cerita si tak kenapa si Hodaka tuh nemu pistol dan ujung-ujungnya jadi side plot kriminal gitu loh kriminal sedikit ya tapi itu side plotnya itu agak kurang relevan menurut gue jadi merusak cerita aja menurut gue mah ya biarpun itu nanti penting gitu di akhir-akhir cuma kalau menurut gue mungkin side plot kriminalnya ini lebih baik lebih baik lagi tuh diganti sama yang lain lah mungkin ya jadi ceritanya si Hodaka sama Hina itu sama adanya juga ya si Nagi ya jadi tim pawang pawang hujan mungkin karena itu apa hujan terus di Tokyo kan orang-orang pengen ngadain acara jadi susah gitu loh ya mereka jadi pawang hujan lah ibaratnya tapi si Hina nya ini semakin lama makin pakai kekuatan itu ya dia itu semakin lama ini badannya itu semakin menghilang gitu loh makin lama tuh dibawa sama dibawa sama langit mungkin ya ceritanya itu ya jadi lama-lama dia hilang terus si Hodaka nyari-nyari gitu ya itulah endingnya itu sendiri ya ujung-ujungnya si ini ya si Hina nya itu jadi si Hina nya itu harusnya itu dikorbankan buat cuaca nya itu kembali lagi seperti semula tapi ya si Hodaka nggak terima gitu kan BTW dia kelangit loh si Hodaka nya itu kelangit buat ngejemput si Hina ya dan nggak jadi dikorbankan Hina nya tapi cuaca nya itu jadi hujan terus ya selama 3 tahun tuh jadi kota Tokyo nya itu tenggelam gitu loh f**k up banget menurut gue dan gue ngerti beberapa orang tuh banyak yang kurang suka sama ending ini tapi ya menurut gue sih karena ceritanya unik sendiri ya oke-oke aja lah banyak yang nggak suka gue sih suka-suka aja gue tuh cuma kurang suka sama sideplot yang melibatkan polisi-polisi itu gue kurang suka aja ya mungkin rada dipaksain lah ya menurut gue mah oke nih jadi plusnya kayak tadi yang gue bilang visualnya bagus banget dan gue lupa bilang nih visualnya ini sangat didukung oleh ini ibaratnya di anime nya ini banyak melibatkan unsur-unsur dunia nyata juga ya jadi kalau di anime biasanya kan kita ada mcdonald gitu dipresetin dari wakdonald gitu ini enggak gitu loh beneran mcdonald gitu loh terus ada juga mereka nyanyi fortune cookie oleh akb48 gitu loh ada satu scene gitu oke lah jadi lebih-lebih-lebih ini ya lebih imersif gitu loh untuk plusnya itu juga ceritanya ya overall kalau nggak ada sideplotnya yang tentang kerjaan polisi itu tuh oke lah endingnya juga gue lumayan suka ya terus minusnya ya musiknya kurang soundtracknya lah bukan musiknya soundtracknya itu kurang memorable dan sideplotnya itu juga ada jelek gitu loh oke jadi gitu-gitu aja tuh ya review nggak jelas gue gue peko-peko paca ya lah ya 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 Sub indo by broth3rmax